Hingga hari ini Pusat Data Nasional masih mengalami gangguan. Dan Direkturat Jenderal Imigrasi pun sudah menambah 100 personel di Bandara Soekarno-Hatta untuk memitigasi gangguan yang mengakibatkan masalah pada Pusat Data Nasional Kemenkomenfo. Setelah mengalami gangguan sejak Kamis kemarin hingga saat ini, sistem imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih belum berjalan normal. Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim mengatakan untuk mengatasi situasi ini, imigrasi telah menambah personel di tempat pemeriksaan. Selain itu dalam pengoptimalisasian untuk melakukan pengecekan, pihak imigrasi juga menambah counter pelayanan bagi penumpang agar tidak terjadi penumpukan seperti dua hari sebelumnya. Sedangkan untuk pemeriksaan warga negara asing yang datang, dilakukan pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal. selamat menikmati.